Waktu dia turun di dunia kan Tuhan nih Iya Nah yang di dalam perut Maria itu dia sudah Tuhan Wujudnya manusia Bang Iya katanya tadi kan sudah turun ke dunia Tuhan Setelah ditanya di dalam kandungan Maria itu dia Tuhan atau bukan Iya Tuhan berwujud manusia Bang Tuhan berwujud manusia Oke Jadi Tuhan berwujud manusia ini yang di dalam kandungan ini sudah bisa menciptakan Atau Tuhan sang pencipta atau Tuhan tidak sang pencipta Menciptakan Bang Kita tahu kisahnya kok dia bisa membangkitkan orang mati Dia bisa menciptakan burung Jangan dulu bahas Ini masih bahas di dalam kandungan Di dalam kandungan itu Itu anaknya siapa? Anak Maria Anak Maria yang disusui ya Anak Maria ya Nah disitu anak Maria Terus pada waktu itu Maria itu Menyembah kepada siapa? Kepada yang di dalam perut kandungannya dia Anaknya dia itu Atau kepada siapa? Kepada Allah Bang Kepada Allah Allah yang dimana? Allah orang Yahudi Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Itu Maria ya? Iya Berarti Nah Berarti kalau Kristen Menyembah bukan kepada Allah Maria? Nah ini Saya jelaskan Kristen itu konsepnya dalam berdoa tetap Kepada Allah Bang Cuma Lewat Tuhan Yesus Karena dia sendiri yang menyengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Iya Jalan ya Jalan ya Bukan Jalan doa Biasanya itu Di ujungnya dikatakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan penembus dosa kami Amin Artinya penghubung Dia lah Dia lah Lewat dia lah Kalau kita mau menuju Allah Karena Allah terlalu kudus Untuk kita datang langsung Harus ada pelantarannya Yalah Yesus Oke 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 Jadi gini Bang Jadi gini Jadi waktu Yesus sudah lahir Ya ini kan sudah Ini udah lahir nih ya Udah lahir nih Masih kecil nih ya Udah disusui kan Di dalam Bible ada disusui Itu Maria masih menyembah Ala Yaakub Atau menyembah kepada Yesus Menyembah kepada Ala Yaakub Ala Abraham Ala Ishak Ala Abraham Ala Ishak Berarti disini memang Setelah dia udah lahir pun Tidak menjadi Tuhan ya Tetap utusan Karena di dalam Yonah 17 nomor 3 Engkau Ala yang benar Dan Yesus yang diutus Begitu kan Iya Iya Berarti tetap Yesus Hanyalah utusan Bukan Tuhan ya Iya Bang Jadi dia Ala yang benar Bang Dia roh Rohnya ada di dalam Wujud manusia Bang Rohnya ada di dalam Wujud Rohnya ada di dalam Wujud manusia Seperti Di dalam diri manusia juga kan Ada wujud Roh Allah itu kan Di dalam manusia Iya Sekarang saya tanya Di dalam diri manusia itu Ada roh Allah atau tidak Tidak ada Bang Dimana dalilmu tidak ada Ya tidak ada Coba dalilmu dimana Tidak ada roh Allah Di dalam manusia Sekarang pertanyaan Abang kan pakai logika Saya juga pakai logika Bukan pakai logika Bang Saya berbicara Di dalam kejadian 6 nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Roh Allah Tidak akan tinggal Selama-lamanya Di dalam diri manusia Iya Karena manusia berdosa Nah Saya tidak berbicara Manusia berdosa Pak Saya berbicara disitu Mengatakan bahwa Saya jangan lari Abang mungkin baru baca ini Yohanes 4 24 Allah itu roh Kejadian 6 nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal Selama-lamanya Di dalam diri manusia Berarti di dalam diri manusia ini Ada roh Allah Berarti miliaran Allah Tadinya Bang Sebelum Waktu sebelum menara Bible Iya Jangan berbicara dengan menara Bible Apa maksud Anda mengatakan menara Bible Silahkan Ada Ada ayatnya disitu Di kejadian Manusia telah banyak berdosa Aku tidak akan terus-terus menerus Kira-kira begitu lah ya Menurut Rohku akan tidak akan terus menerus Tinggal di dalam Oke Berarti rohku tidak akan tinggal Oke Saya ikut Saya ikut mau Berarti rohku tidak akan terus menerus Tapi ada ya Di dalam manusia Roh Allah Betul Karena di dalam Iya kan Berarti Di dalam diri manusia ini Ada roh Allah Jadi Yohanes 4 24 Allah itu roh Nah Berarti yang ada di dalam diri Yesus Sama seperti yang ada di dalam diri manusia Karena Di dalam Lukas 1 1.15 Yohanes pun dipenuhi roh kudus Yesus cuma ada roh kudus Tetapi Yohanes Dipenuhi Masih dia di dalam kandungan Yohanes duluan lain Daripada Yesus Lebih kuat Yohanes Kalau begini Betul Roh kudus itu bukan roh Allah bang Roh kudus Ah ini lagi Roh kudus bukan roh Allah Roh Allah yang mana Maksudnya Roh Allah adalah roh Iya Allah adalah roh Berarti roh kudus bukan Allah Bukan roh Tuhan Bukan Allah itu sendiri Nah sekarang Allah itu sendiri Roh Dia adalah roh Dia adalah Dia adalah roh Jadi bukan roh kudus Oke Maksudnya roh kudus itu bukan roh Allah gitu bang Roh kudus bukan roh Allah Roh siapa itu Iya roh kebenaran Roh kebenaran Roh kebenaran Roh iblis Jadi kalau roh Allah toh Berarti itu Allah itu sendiri Allah itu roh Iya Sama yang seperti saya katakan tadi Di dalam kejadian 1 ayat 18 Ayat 18 ayat 1 Bahwa Allah pernah turun ke bumi Menemui Abraham Menampakkan diri pada Abraham Itu Oh di dalam tiga itu Di dalam tiga itu Tiga orang itu Nah satunya yang mana Loh iya makanya kan Baru saya mau jelaskan Tidak dijelaskan Disitu yang mana Di dalam Jangan lari-lari dulu Kita bahas tentang roh Kalau kamu nilai-lari Minta-minta lagi Nah gini Artinya gini Yohanes 424 Coba kamu bacakan Tidak katanya kamu Alah Roh Apa Roh Allah bukan roh kudus Dan bukan roh kebenaran Sementara Di dalam Yohanes 424 Ala itu roh Menyembah dalam roh kebenaran Nah Gimana Tanggapan kamu ini Kamu mengikuti Setiap orang Bisa datang Bisa datang roh kudus Roh kudus adalah kebenaran Adalah Orang yang tidak mau Mengeraskan hati Roh kudus itu bisa masuk Tapi kalau Yang selalu mengeraskan hati Menolak kebenaran Roh kudus akan menjauh Seperti itu loh bang Logiknya bang Iya iya Sekarang yang ada Di dalam diri Yesus Roh Apa yang ada di dalam diri Yesus Roh Allah Roh Allah Di dalam diri manusia Sama juga ya Ada roh Allah ya Kok manusia Loh Kejadian nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal Selama-lamanya Di dalam diri manusia loh Iya Dengan lari Setelah manusia berdosa Oh tidak ada Disitu mengatakan gini deh Gini deh Coba kamu buka Dosa bang Iya coba kamu buka Disitu kejadian Nomor 3 Berfirmanlah Tuhan Roh Allah tidak akan tinggal Selama-lamanya Di dalam diri manusia Berarti Itu ada roh Allah Di dalam diri manusia Tetapi tidak selama-lamanya Karena manusia Hanya 120 tahun Berarti kalau sudah meninggal Roh itu keluar Berarti kalau Di dalam Yohanes 4 24 ala itu Roh Itu dirita kalian Berarti Ketuhanan Roh ini banyak melihara Karena ada di dalam diri manusia Nah Begitu Nah Sekarang kalau kamu bahas tentang Roh kan mental nih Oke Yang sekarang saya tanyakan tadi Coba kita kembali dulu Kita kembali Waktu Yesus sudah lahir Ya Maria ini Menyembah Maaf ya Nadanya agak tinggi Gak apa Jadi Waktu Yesus sudah lahir Ini masih bayi Maria ini Menyembah Kepada Ala Yaakob Ala Abraham Ala Iya Berarti Yesus hanya utusan Betul ya Karena apa Di dalam Yohanes 17 Nomor 3 Ibrani 3 Nomor 1 Yohanes 17 Nomor 3 Engkau Engkau Apa ya Ala yang benar Dan Yesus yang diutus Ya Nah terus Ibrani 3 Nomor 1 Yesus itu Rasul dan imam besar Terus Markus 12 28 29 Bunyinya gini Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa ya Terus di dalam Yohanes 4 22 Kamu menyembah Apa yang tidak kamu kenal Yesus menyembah Apa yang Yesus kenal Siapa yang Yesus kenal Ya di dalam Yohanes 17 Nomor 3 Engkau Satu-satunya Ala yang benar Yesus yang diutus Nah Yang jadi pertanyaan Juga disini Kalian ini mengikuti Ajaran Yesus Atau ajaran Paulus Kenapa Paulus ini Saulus ini Dia mengujat Yesus loh Tanpa kalian sadari Karena dia mengatakan Begini Di dalam 1 Korintus 4 Nomor 10 Kristen ini Kristen bodoh Karena Yesus Kristus Di dalam Galatia 3 313 Terkutuk Orang yang mati Di kayu salib Siapa yang di kayu salib Yesus Yesus Nah Jadi Yesus ini Nabi Yesus Dan nabi-nabi sebelum Yesus Itu adalah Seorang muslim Mereka menyembah Kepada sang pencipta Yosua Abraham Musa Itu bersujud Sampai merebakkan Mukanya ke tanah Kalau saya yang Kristen Juga kalau saya berserah Saya muslim bang Bagaimana Muslim itu bukan artinya Berserah bang Dengar deh Dengar 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 Islam itu kan apa deh Saya tidak tahu Jadi gini Jadi gini Jadi gini Jadi gini Coba Yesus itu Mengajarkan di dalam Matius 6.17 Berpuasa Satu Berbudu Dua Menyembah kepada Sang pencipta itu Merebakkan diri ke tanah Sampai wajahnya itu Bersujud Tiga Nah ajaran Paulus Saya tanya Apa Beribadah Nyanyi-nyanyi Di gereja Gitu kan Yesus mati Yesus mati Yesus mati itu Dikavani Dia membangkitkan Lazarus itu Dalam posisi Kain kafan Dia berdoa kepada Sang pencipta Itu gini Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Yesus Dia jelas Dia mengatakan disitu Karena dia berdoa Untuk membangkitkan Lazarus Dan waktu dibangkitkan Lazarus itu Lazarus itu dikavani Nah Itulah ajaran para nabi-nabi Ajaran para nabi-nabi Islam Mengikuti ajaran para nabi-nabi loh Sementara Kristen yang kalian bawa Yang dibawakan Saulus Yang dibawakan Saulus Apa deh Mati pakai peti Mati pakai jas Ini bang Seperti yang kita tahu Israel Yahudi Yahudi Daerah Yahudi itu Dan Arab itu Satu Satu daerah lah Hampir sama tradisinya Saya bilang Menurut saya Kalau cuma kain kafan Kita harus bisa-bisa Memilah Mana tradisi Mana perintah Allah Mana tradisi Jadi Nah gini Terus Gini Yesus datang ke dunia ini Salah satu yang dia kritisi apa Orang Yahudi Tidak bisa membedakan Mana tradisi Manusia Mana perintah Allah Mereka lebih berat ke Tradisinya Makanya ada satu ayat Yang Yesus bilang katakan Aku tidak butuh persembahanmu Yang aku butuh Belas kasihanmu Artinya Bukan saya Bilang itu Ibadah dan kebaktian Tidak penting Bukan Tapi hati yang penting bang Belas kasihan Tolong menolong Oke Ya segala hal lah Oke Sekarang gini Yesus mengatakan Di dalam Matthew 5 17 20 Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk menyedakan hukum Torah Atau kita para nabi Aku datang Bukan untuk menyedakannya Melainkan untuk menggenapi Karena Aku berkata Kepada musya sungguhnya Selama belum lenyap Langit dan bumi ini Satu iota Atau satu titik Tidak akan ditiadakan Dari hukum Torah Sebelum semua itu Semua terjadi Karena Karena itu Siapa yang menyedakan Salah satu perintah Hukum Torah Sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkan demikian Kepada orang lain Yang akan menduki Tempat yang paling rendah Gitu kan Kabur dia Keluar Keluar Kabur Keluar Terpental Terpental mungkin dia Iblisnya terpental Bagaimana Mana Ayo Request lagi Kalau terpental Gantian sama sensei Sensei Ijin ya sensei Silahkan Gak apa-apa Diterusin Itu Kayaknya Bang Re Itu Bagus Itu Kayaknya Dia masih Meraba Gitu kan Masih tidak Paham Tapi ya Kalau misalkan Kita baca Berdasarkan dari Dari apa Dari Bebel Tuhan Kristen itu Sebenarnya Bukan Yesus Bukan roh kudus Bukan bapak Sebenarnya Bukan Kalau kita Sama apa itu Nah kalau Kalau Yang pertama Gini Kalau kita Baca dalam Tanakh Dalam Tanakh itu Dari Beresit Sampai ke Diferayamim Diferayamim Balik lagi ke Beresit Pelafalan Vokal Yahweh Itu gak pernah Ada Dan juga Orang Yahudi Sekalipun Empat huruf Tersebut Tertulis Ya Secara terang-terangan Yod He Wav He Tapi itu Gak pernah Dibaca Diganti Dengan Dua penyebutan Istilah penyebutan Karena dalam Asheret Hadifrat Atau Sepuluh Hukum Yang kita Bilang Bahwa Sepuluh Hukum Taurat Itu Itu kan Menyebutkan Nama Tuhan Secara terang-terangan Gak bisa Jadi Yod Wav Itu Diganti Dengan Dua penyebutan Adonai Atau Hashim Oke Oke Antara Yod Wav Dengan Elohim Itu memang Berbeda Elohim itu Secara linguistikalnya Dipahami sebagai Generic name Karena apa Dia mengandung Tasrif Mengandung Kepemilikan Sedangkan Yod Wav Wav Itu Tidak Mengandung Tasrif Setara Dengan Allah Allah Dalam Bahasa Arab Juga Tidak Mengandung Tasrif Kalau Ilah Sama Arab Kan Ada Begitu Terima kasih Bang So Oke Sama Sama Itu Kemarin Ada Ada Narasi Kristen Ini Juga Siapa Itu Namanya Su Eh Wav Itu Dikatakan Sebagai Apa Ya Bukan Sebagai Ini Tapi Berhala Atau Iblis Ada Itu Orang Kristen Yang Tidak Tau Dia Narasi Apa Itu Iblis Nah Itu Pengaruh Penyebutan Itu Karena Penyebutan Pengaruh Pesebutan Yahweh Itu Karena Kalau Kita Ke Israel Sana Kalau Kita Bilang Yahweh Mohon maaf Orang Israel Tidak Kenal Siapa Yahweh Karena Nama Tuhan Mereka Bukan Yahweh Dan Yode Hevave Itu Empat Huruf Itu Tetra Ram Atun Empat Huruf Suci Itu Tidak Pernah Dilefalkan Diganti Dengan Penyebutan Tadi Kalau Nggak Adonai Hashim Jadi Kalau Misalkan Ini Mereka Mengatakan Yahweh Itu Berhala Atau Apapun Itu Yang Mohon maaf Orang Israel Tidak Tidak karena Yahweh kan bukan bahasa Ibrani Yahweh kan bukan bahasa Ibrani Yahweh kan dari bahasa Ibrani Yahweh kan bukan perlafalan kata vokal bunyi sepenetik feeling vokal Yahweh itu bukan bahasa Ibrani karena bahasa Ibrani tidak dilafalkan Logos dari Yunani ya? Nah, kalau Logos dari Yunani itu ya, Yonea satu-satu N-R-K-N-Hologos K-Hologos in Prostenteon K-T-O-S-N-Hologos Mantap ya Coba kalau misalkan ada Om Bili Insya Allah penyelesaian saya dengan Om Bili pasti sama Kalau bilang, oh ya kalau kita tanya sama Om Bili Yahweh itu siapa? Om Bili nggak kenal Om Bili nggak sama Yahweh gitu, sedangkan Yod, apa Adonai dan Hashim ya atau yang empat uruf itu kita lihat dengan empat uruf Yod, Hewabe nah itu baru disembah kalau Yahweh ya mohon maaf Om Bili nggak kenal sedangkan dalam Al-Quran kan Nabi Musa kan Nabi Musa kan dikatakan Yusrat Ibrahim Ait keempat para Nabi-Nabi dan Rasul itu berbicara menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa diutus untuk Bani Israel Taurat dan Nabi Musa objeknya, dakwanya kepada Bani Israel Bani Israel berbicara menggunakan bahasa Ibrani gitu jadi Bang Soeb boleh dikatakan ya bahwa Yahweh sama Allah itu sama nggak definisinya kalau Yahweh ya bukan ini tapi apa Hashim atau Adonai sama karena merupakan Tuhan sesembahan yang memang proper name nama sesembahan yang memang disembah oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah sebenarnya kita nggak ada sebenarnya gini kita nggak ada kepentingan kalau pun sama ya berarti itu memang sebuah sebuah kebenaran dari narasi keyakinan yang mentohidkan Tuhan jikapun tidak sama ya tidak ada tidak ada muteratnya tidak ada dampaknya kepada Islam oh iya iya Bang Ali Ustadz Bang Ali iya ini Bang Ali saya mau bertanya ini kan ini Abdon ini kan kalau Nek Om Al itu sering-sering itu dibahas masalah surat Surat Yassin itu bahwasannya Surat Yassin itu ada tercantum namanya Paulus 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 Yohanes dan Paulus Yohanes dan saya Simon saya pening pening sudah sudah berkali-kali saya mungkin sudah lima kali meladeni debat itu terakhir saya sama Erben kemarin masalah tafsir Ibnu Khasir yang menukil pendapat Imam kata namun 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 Ibnu Khasir sebagai Mufasir dia menyampaikan menyampaikan ada nukilan ada pendapat dari salah satu imam bernama Katadah meriwetkan bahwa ketiga rasul itu berasal dari Antukia namanya Paulus Yohanes dan Simon dan Simon kok tidak menjawab Ibnu cari loh itu anaknya siapa lagi dicari anaknya lagi dicari yang saya tanya ke Anda siapa yang diangkat ke surga itu oh oke oke anak siapa itu anda aja gimana kok balik nanya lu nanya anak siapa itu saya bertanya dong yang dasar kalian bertanya seperti itu apa anak Maria yang diangkat yang disalifkan itu yang disalifkan itu anak siapa ya kalau kalian sudah tahu apa yang dijawab kepada saya 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 sudah berarti anak manusia anaknya Maria anaknya Bunda Maria bukan Tuhan dia anak orang anak orang orang kalau guru nanya anak 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 manusia gimana sih saya tidak menganggap Anda sebagai guru saya saya sudah punya guru guru saya Tuhan Yesus eh Tuhan Yesus dimana dalilnya dia mengatakan dia Tuhan dimana aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kendak Bapak yang mengutus aku sekarang saya tanya kendak Bapak yang mengutus dia dimana kendak Bapak ini sampai cipta mengatakan Kristen itu sembahla Yesus coba kau dah dua pertanyaan hanya Bapak Bapak pernah belajar exegesis oh berarti Bapak pernah belajar exegesis berarti saya bapak belajar dulu exegesis saya tahu tapi jangan dulu masuk disitu yang saya tanyakan kepada anda dulu aduh pernah belajar di Alkitab secara exegesis ataupun eksposisi iya kan ya itu apa itu Bapak Bapak orang dari Tuhan gitu itu ya dengar 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 kami sebenarnya memahami kitab atau exegesis dari Bapak Bapak gereja oh saya saya bagaimana sih oh iya itu yang tertulis benar secara metodologis inti pesan yang tertulis itu inti pesan ini kamu mempelajari exegesis tapi kamu enggak enggak paham tentang exegesis itu sendiri nah Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri nah itu jelas Bapak gini disitu mengatakan di dalam Yohanes 5-30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena kendak Bapak yang mengutus aku ya disitu yang saya tanya disitu jangan kamu berbicara exegesis itu yang tertulis kalau kamu berbicara exegesis beda lagi beda lagi yang saya tanya kepada Anda dimana Yesus mengatakan itu alam ayat ayat di bawah gitu nah silahkan coba kamu jawab ayat di bawah mana mana keendak sampai cipta mengatakan bahwa Kristen sembahlah Yesus ayo dan Yesus mengatakan dia itu Allah silahkan mana ayatnya gitu dong ayo coba jawab jadi kalau saya memberikan ayatnya pastikan berbicara segala macam terus tidak ada dalil taklip berbicara sesuai dalil apakah saya memberikan dalil kamu percaya kan tidak loh kalau ada lho percaya mana dalilnya manalah dalilnya gitu saya tidak perlu menciptakan mana dalilnya karena saya berhak saya berhak untuk percaya semua ini bagaimana diskusi bagaimana saya hanya bertanya mana dalilnya jangan klik buta kan gitu kamu memaksa pemahaman kamu kamu memaksa pemahaman kamu memaksa apa saya tidak memaksa saya hanya memaparkan apa yang yang ada di dalam kitabmu itu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu kan nah sekarang coba mana gitu loh dalilnya ayo sekarang sekarang saya tanya buka dong sekarang iya am udah gak bisa menjawab saya 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 mau menjawab karena semua saya pasti akan lho kalau itu yang tertulis dan itu memang fakta gimana harus diterima dong kita juga harus menerima gitu itu keyakinanmu tetapi mana datanya karena disitu sudah jelas Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Yesus mengakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar dan pengakimanku adil sebab aku tidak meneruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku nah dimana kehendak dia ini sang pencipta ini mengatakan kepada kalian ini sembalah Yesus dan dimana pula Yesus mengatakan akulah ala akulah Tuhan sembalah aku coba Tuhan Sidik bener maaf dulu ya saya mau tanya lu dulu wahyu lu naik tujuan lu naik ke sini apa lu ditanya gak mau jawab tapi lu naik lu tahu ini rumah apa saya tahu terus saya tahu ketika lu ditanya kenapa lu gak jawab kalau lu lu gak mau jawab yaudah lu turun aja ngapain lu di atas ini silahkan oke silahkan turunkan saya yaudah lu turun sendiri kan lu punya jaring gak buat turun kalau lu gak bisa diskusi yaudah mau dinyali ayo coba coba apa yang kamu bawa darah bukan kakau aja punya darah tahu assalamualaikum walaumatullahi wabarakatuh coba Nathan Nathanael apa yang mau tanya Nathan Nathanael apa yang mau tanya saya saya jawab saya saya mewakili ustad ustad saya mewakili mewakili ustad boleh saya mewakili kawan kawan Immanuel ini Kristen ya iya betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya apa salam salam itu artinya salam salam alaikum boleh Pak Immanuel kami sudah menjawab juga sudah mendoakan ini jangan begitu lagi oke mendoakan sesama manusia tidak boleh bang Immanuel itu tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada kami nanti kami jawab sama kamu nanti wassalamualaikum terima gak kecelakaan bagimu terima gak saya mendoakan yang baik bukan yang jahat 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 dengan sehat atau mau berakumen dengan tidak akal sehat kalau kamu dengan sehat ikut ikut keyakinan mu kalau kamu dengan sehat kenapa kamu malu mengantarkan saya akan menjawab saya sebelum kamu menjad kamu nak sel gitu aja kenapa kamu malu kenapa kamu menarik menarik juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian sudah terlalu banyak menarik menarik Allah sudah banyak kalian menarik lakum dinukum wal jadi tidak ada dalam kitab itu tidak tidak ada mengatakan lakum siang kenapa kamu harus malu mengatakan salam siang gitu aja kok silahkan wakili aja silahkan gimana coba silahkan lanjut aja ya Ustadz jadi jadi gak usah panggil Ustadz saya sidik aja ya jadi kan tadi menanyakan siapa Yesus anak siapa betul kan iya silahkan Yesus itu adalah anak Allah anak Allah bukan anak Maria anak Allah mana anak Maria anak Maria mana anak Maria mana yang waktu disalib itu siapa oke mau dengar gak ceritanya biar jelas tidak ada keduaan diantara kita iya gitu ya iya lanjut bang jadi ini pemahaman saya mau tanya dulu nih sama sekalian semua yang ada disini ini mau dijelaskan berdasarkan kebenaran kitab saya atau tidak apa kebenaran yang ada di kitab yang tertulis aja jangan kasih ya saya dulu saya dulu ya bertanya selalu belum ngomong udah udah dipotong apakah 100% Yesus itu manusia oke Bapak bertanya waktu Yesus datang ke dunia ini atau belum jawab aja apakah Yesus itu 100% manusia mau dimanapun dia aku nganya itu ya gak bisa jadi harus ada historinya dulu jadi 100% dimana dia maksudmu 100% nya ayo ayo 100% siapa bapaknya 100% nah terus manusianya yakin kamu manusia makanya gini sebelum sebelum bapak bertanya kamu ketanya sekali lagi saya izinkan saya menjelaskan dulu baru bapak bertanya dengan benar saya belum menjelaskan ini password di room ini ini password di room ini apakah kau akui Yesus itu manusia ya atau tidak saya tanya yang bapak tanya Yesus selalu manusia lagi jawab saja ya atau tidak bapak tahu Yesus manusia dari mana dari bundanya Maria anaknya Maria dikandung sudah tahu manusia kau yakin nggak yaudah kalau udah tahu yaudah berarti anak manusia betul yakin Yesus itu tidak turun ke debuk atau dia di dalam kandungan Maria atau turun ke debuk manusia atau bukan kalau ini bukan perdekatan namanya langsung menghilang atau ada di dalam kandungan Maria itu turun ke debuk atau dalam proses dulu kok atau dalam proses dulu atau gimana kamu yang mengatakan kamu yang mengatakan tadi turun saya tanya dia turun ke debuk langsung atau dalam proses dulu Yesus datang ke dunia dengan perasaan berakhir oleh Maria bagaimana dia diciptakan dari roh oleh firman itu sendiri melalui marian oleh roh manusia baru diciptakan ya berarti Yesus itu ciptaan Tuhan jelas sudah jelas kamu yang ciptaan Tuhan ya betul ya betul ya sudah berarti bukan Tuhan manusia benar dia kalau namanya diciptakan berarti bukan Tuhan namanya diciptakan berarti bukan Tuhan jelas ya ada penciptaannya ada yang penciptanya namanya diciptakan berarti ada sang pencipta berarti Yesus bukan Tuhan jelas ya oke manusia apa lagi kamu yang menjawab ya sudah dia bukan Tuhan ya udah dia bukan Tuhan manusia kan berarti manusia bukan Tuhan diciptakan kok mudah itu manusia kan persiap persiap kamu yang mengatakan tadi kamu mengatakan Yesus itu dicipatkan dimana kamu ini ini lagi kalau mau denger dengerin dulu jangan ngomong kalau ada yang menciptakan berarti Yesus bukan Tuhan langsung mengambil kesimpulan Tuhan berarti sang mengambil sendiri kamu yang mengatakan kok saya mengambil sendiri gimana diorang sengaja sengaja tuh jadi orang sengaja oke sengaja apa coba kata-kata temanmu tadi yang keringatkan aja dulu sebentar tidak israel tambos kalau kita tanya halo israel tambos ya gak apa bersabar anak orang oke silahkan kamu jelaskan silahkan menjelaskan silahkan kamu jelaskan Yesus itu anak orang betul kamu sudah menjelaskan bahasanya Yesus itu cipan dan sang pencipta yang menciptakan Yesus sudah jelas sudah diam dulu sekarang saya tanya ke israel israel kasih tau ini iya ini gue kasih tau Yesus itu anak orang atau bukan jawab bukan bukan terus anaknya siapa Yesus itu anak Tuhan anak yang dikandungan Maria mana anak itu itu Tuhan yang dikandungan Maria berarti itu anaknya siapa anaknya siapa jadi Tuhan sabar gue gak ngomong Maria Tuhan lo anak Tuhan katanya ibunya siapa Yesus itu Tuhan dia maha kuasa Yesus itu Tuhan dia maha kuasa dia bisa masuk ke rahim Maria bilang kalau sudah dia Tuhan tetap anak Maria mana anak disusui Maria kok gak ada anak Maria yang datang anak Maria mana anak Maria dicari lo itu kok gak ada siapa yang menghilangkan dia siapa yang menghilangkan dicari kamu dilapor kamu kamu dilapor anak Maria mana anak Maria yang mana anak Maria yang disusui itu mana anak Maria denger nente denger nente alkitab itu isinya tentang Tuhan Yesus semua katanya kan Yesus bukan anak Maria berarti Yesus bukan keturunan Yahudah dong bang kenapa berarti selagi dia Yahudah dia dari suku Yahudah lah lu bilang tadi bukan anak Maria memang bukan anak Maria tapi dia suku keturunan Yahudah masa punya keturunan dia lahir 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 siapa siapa yang lahirin yang lahirin Maria ah Maria siapanya Yesus kenapa hampennya Yesus benar benar saya ngomong dulu salam bang saya oke hampan dia Yesus manggil Maria siapa kenapa begitu Yesus manggil Maria itu mama mama dengerin apa enggak dengerin 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 Yesus maklum Maria iya oke dengerin 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 Yesus mau dikandung Maria dengerin 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 mereka datang kepada Maria dengerin mereka tanggo Maria doamu didengar akan lahir kau akan mengandung akan lahir namanya Yesus kata Maria apa aku adalah hamba Tuhan hamba anakmu akan disebut anak yang maha tinggi anak tertulis makanya kenapa dibilang Maria hamba Tuhan Yesus karena Yesus Tuhan Maria bilang aku adalah hamba Tuhan jadilah apa yang kau katakan tuh kata Maria sudah berarti Yesus Hindu anaknya siapa Maria saudara-saudaranya Yesus siapa-siapa namanya saudara-saudaranya Yesus saudara kandung Yesus siapa mana gua tau bener bener ini katanya bener 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 ini Yesus itu anak tukang kayu betul Yesus itu anak tukang kayu betul denger denger enggak enggak apa apa enggak apa bener aja situ bang gue mau kejar dia katanya kan Yesus bukannya anak Maria padahal di mati anak Maria mati 13 5556 itu anak Maria anak tukang kayu bernama Maria dan saudara-saudaranya Yaakobus Yusuf enggak apa enggak seteng lagi sabar lah dan bang setik 5 ayat 18 sampai 25 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya iya ini ayatnya lho 15 55 56 tapi dia dia menarik siapa tadi yang mau naik siapa itu naik saya jones jones naik saya turun cap turun aduh aduh jones oh jones iya ketawa-ketawa aja dulu nggak apa-apa nggak apa-apa jangan lulus enggak apa-apa nyantai aja naikin lagi naikin lagi naikin lagi sabarlah oh iya mana ya biarin aja di atas menurut naikin aja naikin nggak apa-apa yang penting nggak ada kata-kata kan nggak ada menguji nggak apa-apa nggak ada hujatan hujatan beda kalau udah menguji ditendang aja ke Yerusalem menurut turun kan gip apa-apa naikin jones 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 naik dek ars jones jones cerdas lagi belajar sendiri di lawan nggak apa-apa yang penting nggak ada hujatan diskusi anu adon jones ini mana jenong yang ada nggak naikin ada yang tadi mana dia tadi dia kabur kabur jauh jones mau naik itu bang saw ini harus banyak minum ini us apukat us umat islam imannya aman lah masih enggak 77 aman imannya naik naik aja 77 jangan kabur jangan typing di padahal pedodogiawa ini siapa pedodogiawa gili-gilian ayo naik 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 yang tadi mana tuh yang roco Alex baru ini ada Alex baru siapa bang siap ya bang Alex gimana bang Alex tadi gini loh bang Alex kan ditanya bang Alex kristen kan saya katolik bang iya ditanya tadi kan bang yesus itu anak orang betul ya bang gini bang yesus itu anak Allah putra Allah tapi lahirnya melalui Maria terus anaknya Maria siapa namanya bang gini bang saya selesaikan dulu memang kalau secara duniawi yesus itu dilahirkan melalui Maria yang jelas anak Maria kenapa karena oleh Tuhan itu kalau diturunkan melalui derajat Tuhan ke dunia dunia itu tidak mampu untuk menahannya buminya karena kekuatan Tuhan makanya melalui kepercayaan kami dia harus lahir melalui manusia berarti anaknya siapa bang sabar dulu bang menurut kami itu yesus itu 100% manusia 100% Allah tidak ada cuman pendapat doktrinnya oke tidak apa-apa jadi sekarang yang saya tanya bang itu kan tidak ada password dulu password host bertanya ini berarti bang yakin manusia gimana bang yesus itu 100% manusia 100% Allah ini oke coba dinit dulu coba dinit dulu coba dinit dulu alex alex coba diatur dulu jaringannya atau headsetnya lato-lato ini Kristen apa islam islam halo coba dibuka dulu miutnya lagi hilang gak kalau gak turun dulu bukan coba alex buka di miutnya buka dulu terus kalau masih doubling siap 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 oh masih doubling turun aja dulu bang alex nanti naik lagi inilah lato-lato islam apa Kristen islam oh masya Allah masya Allah assalam wamin kassalam mana aleks turun aleks iya masalahnya kita harus cari loh anaknya Maria gitu kan itu aku mau nanya dia itu dimana tertulisnya Yesus 100% manusia 100% Tuhan ya gak ada emang gak ada doktrin oten ini kalau bikin pertanyaan bikin emosi aja ya feri feri sore feri ya sore bar ya Kristen apa islam bang islam gak boleh ya oh oh islam oke 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 insya Allah begitu sih bang saya kira Kristen soalnya namanya feri kan biasanya kan kalau feri martius marcus gitu kan mertanus itu kan Kristen Kristen Meri kan feri tapi abang mungkin ada loh turun mungkin ferian sekali ya bang dolar itu begitu kalau dia ada telepon di bentar halo raja halo bang assalamualaikum mo'alap bang wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mo'alap bang alhamdulillah ya aku mo'alap ya ini raja ya siap kapan udah berapa lama bang raja udah masuk dua tahun bang alhamdulillah alhamdulillah marga apa bang bapak marga siregar kalau mamak palembang alhamdulillah tadi tadi sebenarnya mau naik dengar siapa sih tadi yang bilang yang 100% 100% tadi yang tadi sebenarnya mau nanya juga ya tapi gak apa-apa banyak bang nanti seperti itu kita muslim masuk tenang aja tenang aja nanti kita tanya iya jadi abang masuk islam gara-gara apa saya masuk islam itu bang yang pertama tidak ada pengaruh orang lain tidak ada diajak oleh orang islam cuman mengenai yang tadi yang dibilang tadi bahwa yesus itu anak mariah itu jadi saya cucunya mariah dulunya sekarang gak lagi makanya jadi sebenarnya di dalam kekristianan itu yang selalu dibicarakan keselamatan surga-surga terus dulunya seperti itu jadi kapan kapan rakahnya itu anti benar bilang sama neraka itu sebenarnya mohon maaf sebelumnya bukan-bukan menghujat mohon maaf aku juga gak ngerti hadis ayat itu paham gak apa-apa gak usah takut kami di belakang karena benar takut karena salah sampai ke pengadilan akhirat pun kita kejar amin gak usah takut itu gak usah takut saya pun seringkarko sama kita satu merek oh ya boleh cerita sedikit bang kita bisa duit disini ya silahkan karena saya masuk Islam sendirian gak mengajak orang lain gak mengajak keluarga ini cerita sedikit masa lalu saya dibuang ditinggalkan dicoret dari keluarga dan akhirnya semasuk dua tahun setengah satu tahun setengah itu Alhamdulillah bahwa Allah itu membuktikan bahwa sahnya kebenaran Allah itu betul-betul nyata di dalam diri saya sendiri pribadi hingga apa buktinya saya mengajak keluarga saya kakek-kakek saya dan adik kakak saya saya masukkan Islam semua Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Akbar ya itu aja bang Alhamdulillah jadi menjadi Islam itu gak bisa dikata-katakan melalui ucapan lagi bang gak bisa lagi ngomong apa-apa lagi karena disini oke sekarang ini langsung bang abang berbagi dulu dengan beliau ini sudah datang pertanyakan yang mau abang tanya tadi silahkan yang saya mau tanyakan tadi seperti ini kalau Yesus itu dilahirkan oleh Maria lalu siapa saudara-saudara Yesus dan artinya Yesus itu adalah manusia bukan Tuhan cuma itu aja terima kasih silahkan jawab abang kalau saudara Yesus Yesus itu secara duniawi Yesus itu anak tunggal anak tunggal yang datang dalam wujud manusia tetapi dia Tuhan itu kepercayaan kami tapi kalau dari sabar dulu kalau abang kawan bicara mu'alap loh kawan bicara mu'alap abang kawan bicara ke tokoh ini ya abang jangan jangan kalau apa yang saya terangkan kalau abang duluan yang berbicara dan mengintrupsikannya saya tidak bisa menjelaskannya makanya kalau ngomong itu pakai balik saya saya pikir saya tidak itu loh kumang saya harap abang juga harus menghargai pada saat orang berbicara gimana bagi kami itu yang ngomong bawa dia mengatakan saya saya tidak bisa menjelaskannya anak orang itu Tuhan bagi kami itu fitnah biar abang tahu makanya kami berjelas apakah ada dasar mana dalilnya mana bukti abang yang kuat gini bang kalau tidak ada itu fitnah buat buat kami kenapa Yesus itu anak Tuhan banyak alasannya hanya hanya seperti saya jelaskan di awal sama abang Yesus itu kalau dia turunkan dalam wujud Allah ke bumi ini bumi ini hancur karena kekuatan Yesus itu lebih besar taunya ya itu padahal abang juga beri hal itu nah makanya Allah itu memberikan rahimnya anak tunggalnya itu lahir kenapa keberatan abang kalau di manusia utusan Allah sama seperti nabi-nabi yang lain kenapa harus jadi Tuhan dituduh karena abang gini Yesus itu bisa menghidupkan orang mati banyak lanjut oke nabi-nabi sebelumnya yang bisa menghidupkan orang mati itu kenapa tidak dituhankan siapa yang bisa menghidupkan orang mati bang siapa dalam dalam bab apa itu kitab apa yang menyatakan Elia itu hidup orang mati menghidupkan orang mati bisa bukan dia aja gak kuat itu dari di mana itu tertulis Tuhan 100% manusia 100% Tuhan di mana tertulisnya itu abang ini kan kepercayaan kalau abang abang ini kan ahli di dalam kepercayaan memakai ada dasarnya aku bawa kesini gini apa sih alasan abang sehingga abang itu tidak percaya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan begini adik tiga manusia dia utusan kalau abang Alex tentut apakah abang Alex satu-satu berbicara abang satu-satu jangan jangan seperti di pasar loh bang gak etis kita kalau kita buat profesional kau gak usah bikin aturan di rumah Islam ini bukan gak sampai kena tendang abang jangan ngancam udah kau jawab saja pertanyaannya udah kalau abang udah kau jawab gue usah buat aturan kau disini loh saya tidak kalau datang kesini jadi murid jadi mau ngajar abang saya tidak mengajar abang tetapi untuk diskusi secara profesional cuman kau mau memaksakan anak orang itu Tuhan gitu siap masyarakat katanya tadi eh tadi saya bilangkan elisa tadi kan yang bisa menghidupkan orang mati kau buka dulu bang itu dua raja-raja ayat 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 8 itu kalau masalah menyidupkan orang mati juga ada bang siap abang banyak elisa baca dua raja-raja sedang dua raja-raja bentar dua raja-raja sedang dua raja-raja kau baca kau baca dua raja-raja dua raja-raja bentar saya baca sedangkan dia mencuri eh dua raja-raja enggak tahu katanya kristin kepol baca abang baca abang baca oke oke ngomong satu tapi oke oke dua raja-raja 8 ayat kelima sedangkan ia menceritakan kepada raja tentang elisa menghidupkan orang yang sudah mati itu tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja lalu berkatalah gahazi ya tuhanku ya tuhanku raja inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan elisa ayo ayo bukan itu sahaja lalu bilang tadi yesus menghidupkan orang mati kenapa tidak kau Tuhan kan itu sekarang sekarang saya giliran saya bertanya kepada abang itu dulu jawab siapa yang mati siapa yang mati namanya siapa yang mati emang kau tahu siapa yang mati waktu dia hidupkan itu ada lazarus lazarus yang abad mati siapa yang mati eh kau baca dua raja raja baca dua raja raja dulu bang udah baca dulu bang saya udah dengar bang bilang sekarang masalahnya yang menghidupkan orang mati jawab dulu pertanyaan itu dulu yang mati eh dan siapa saksinya pada saat itu ditanya kita belum lo tanya kita belum keceluk sepertinya nih gini ya aduh saya mengendirikan kajiannya ya bukan hanya untuk oten saja untuk kita semua yang ada di room ini dihan sebenarnya harus kita ketahui kenapa kita terjadi perdebatan kayak gini ini ini adalah geng yang di copy pasti oleh nromawi enggak lucunya bang bang saja kita untuk di bang seragini katanya tadi dari karena Yesus mengidupkan orang mati ketika ada selain Yesus mengidupkan orang mati gue malah ditanya itu siap lah lu tanya kita sendiri kan gitu kalau masalah menghidupkan menang lagi kita menang lagi lucu orang ini minum Yesus di imani ketika ada perbandingan dengan Yesus mereka tak imani mereka pertanyakan kan aneh aneh bina jahit itu mangkanya betul 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 sama itu kayak sama itu kayak kitab merdabat itu ketika Yesus di manusia mereka tolak katanya itu apokrit palsu ketika menonton Yesus mereka terima kan aneh orang ini aduh astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 panas ya bang keingin milan al matak ini juga siman Fuck ya kalau enggak salah walang juga dian cupa seribu saya pasar ibu ma mamak sayang mualaf dari masa yang malafa mamak sayang mualaf dulu Oh mama ya Oh keluarga saya dari mamak-mamak semua ya kalau ada mamak mualaf udah pasti anaknya Islam ya kan memperbaiki keturunan belum tentu juga ada juga yang jadi murtad bang hehehe 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 jadi raja ini aja ya ya siap saja jadi korek-korek sudah berkeluar ke sekarang Alhamdulillah sudah sudah bang sudah berkeluarga sudah sebelum mbak sebelum mualaf juga aku sudah berkeluarga ya Oh gitu ya istri aku orang-orang Tionghoa keturunan Tionghoa juga Katolik masalah oh begitu jadi dia mualaf juga ya Alhamdulillah Alhamdulillah sudah mualaf kami sudah ini malas diregarnya itu yang memang salah di sini ngemarga lain ya Alhamdulillah semoga semoga anda semua Oh pengganti Umar ya istri saya sudah mualaf tapi saya duang-duang sudah itu baru istri saya dan Alhamdulillah juga mertua saya juga di Bangka Belitung di sungai lihat sudah semua sudah sudah mualaf semua Alhamdulillah administrasinya sudah dirubah semua pengraja KTP setifikat kemarin itu ada agar biasa datang saya memang jadi diserahkan semua sama mereka akhirnya selesai dipermudah oleh Allah Alhamdulillah istri-istri saya ada empat saudara sudah mualaf semua terus mertua saya Wow hebat ini nggak bisa bang mau diajak sampai habis pakai ayat cuma nyimak aja maklum masih ya Bagaimana caranya Raja akan mengganti kalau gitu kemarin kemarin kan ada ada peluang terjemahan dengan jemaat cuma aja Bang kalau bahasa-bahasa orang belum bisa kita maklum iyalah boleh-boleh apabila nanya-nanya mempertahankan iman bisa biasa ke apa iya ini aku mau dengar pula ibarannya belum bisa ngomong nanti salah ngomong ibaratnya kan disini masih ada yang Mas Rani di rumah kita di atasnya ada lagi ada di bawah Bang paling di bawah di bawah ada di bawah janganlah Mas Rani atau Raja nggak pas Kristen ya Kristen ya Kristen ya jadi Mas Rani itu kita tahu ada di Al-Quran kan Al-Quran yang karena gini karena saya sedulu luar paling cepat kepental 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 sorry sorry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang mana orang nggak ada nggak ada saudaraku saya mau nanya sesuatu boleh nggak boleh 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 gini kan Nabi Ibrahim itu kan ada sebelum Yesus terus itu kan membangun Ka'bah kan kan otomatis mendirikan agamanya Islam kan bukan yang membangun hanya meninggikan maksudnya memungkinkan kabar betul-betul terus Yesus itu agamanya apa kok ada yang bilang Kristen ada yang kan otomatis Islam juga juga dalam malai salah oten tidak mau menghilangin Nabi di Adam gara-gara ada alaih salam katanya kalau ada alaih salam yang saya pernah mau padahal Yesus yang saya pertanyakan juga ada kenapa tidak ada itu Bang di Injil kenapa tidak ada ceritanya Nabi Ibrahim yang mendirikan kabar itu yang meninggikan kabar itu bagaimana kalau tidak berbicara tentang Injil untuk berbicara tentang Kak Bah itu diinjil di dalam perjanjian lama itu ada di dalam perjanjian lama itu ada bahwasannya Nabi-Nabi terdahulu itu menyembah kepada sang pencipta itu mengarah ke arah yang sudah ditentukan juga ya Nah tetapi kalau untuk pembahasan perjanjian itu nah sekarang taurahnya itu mana sekarang taurah taurahnya itu yang sebenarnya taurah itu yang mana nah sementara kalau kita lihat di dalam penulisan-penulisan di sini taurah ataupun empat Injil kanon itu beda lagi pembahasannya yang 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 sekarang ini yang yang kejadian dan keluaran imamat juga itu ada juga menjelaskan bahwasannya taurat sudah dirombak itu ada dalam dalil-dalil biblos ya terus Yeremia 8 nomor 8 pena palsu telah merubah gitu loh jadi untuk pembahasan ke dalamnya itu karena begini ya kita ini juga di dalam Islam kan percaya bahwa 6 bahwasannya Nabi-Nabi sebelum sebelum Nabi Muhammad itu ya kan kita mengimani gilaan Nabi Musa Nabi Abraham dan Nabi Adam kan gitu dan seterusnya kan gitu Hai nah jadi seperti itu nah terus coba ini tuan bule tuan bule ini yang bernai ya us ya coba terangkan dulu tuan bule itu ayatnya ka'bah itu meo merujuk ka'bah di di perjanjian lama itu yang mana itu kasih dulu sama kita dulu pencerahan dulu tuan guru Allahu Akbar belal oh tuan bule Islam gini lal kalau kontesnya tadi lal kalau pembahasan tadi kan tentang ini ketuanan Yesus itu kan terus dipertanyakan dipertanyakan adalah ini hubungannya kekuluk kayak menikah ini apa Kristen ini tuan bule ini kristian Islam 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 Jago ayo ayo tuan bule Islam Mazar teman gue tuh teman gue tuh teman gue tuh debater Islam juga itu Oh ya 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 gini hari dari kontes pembahasannya tadi kan gini kontes pembahasannya tadi kan tentang sisi manusia nya Yesus bahan yang dianggap menjadi ilah nah kalau dari ini ibunya sendiri kan ada keturunannya berarti Tuhan memiliki keluarga itu logisnya disitu kalau kita pembahasan tekankan pada kontes pembahasan berat Tuhan memiliki keluarga nggak bisa dihindari dong iya iya anaknya dua saya kalau Bang Raja ngomong pasti ketawa itu lucu kalau aku gini aja Bang ini Bang mohon maaf sebelumnya satu Nabi Isa itu dituhankan masih menang muslim juga dong sementara is orang Islam 25 nanti kita tuhankan masih menang banyak gitu itu aja ibaratnya satu Nabi utusan Allah Nabi Isa itu dituhankan jadi bagaimana orang Islam yang punya 25 nabi saya mencintai Yesus karena saya masuk Islam ini jujur aja betul-betul makanya saya makanya saya tanya masih ada ke orang Kristen di sini yang kalau masih ada saya mau tanya lalu siapa yang mencabut nyawa Yesus itu coba-coba kita bahas tentang Baitul Maqdis dulu ya Ustadz Aba bentar ya Ustadz Aba ya lanjut Bang masih belajar Baitul Maqdis ialah rumah suci yang merujuk kepada Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa artinya Masjid terjauh Masjid terjauh yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bukanlah Al- Jami Al-Aqsa berkubah timah berwarna Abu Abu dan bukan pula kubah emas Al-Sakrah tetapi Al-Jami Al-Aqsa dan kubah emas Al-Sakrah sering kedua-duanya dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa ya di dalam sebuah hadis disebutkan pertanyaan Abu Zar Wahai Rasulullah Masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi boleh bersabda Masjid Al-Haram Abu Zar bertanya lagi kemudian apa boleh bersabda kemudian Masjid Al-Aqsa berkata Abu Muawiyah yakni Baitul Maqdis Abu Zar bertanya lagi berapa lama berapa lama antara keduanya belum menjawab 40 tahun hadis riwat Ahmad Abu Zar Masjid Al-Aqsa yang dimaksud dalam hadis ini adalah Baitul disini ya Baitullah Yerusalem yakni Baitul Maqdis atau Al-Haram Al-Sharif tanah bukit suci yang mulia juga disebut Bait Hamik Das Bait Hamik Das atau Bait El adalah Qiblat para nabi sejak nabi Musa hingga permulaan periode nabi terakhir yaitu nabi Muhammad sebab di masa beliau mengejarkan solat sujud masih dengan menghadap Baitul Maqdis Baitullah Yerusalem dalam kurung ya selama 16 bulan sebelum arah Qiblat berpindah ke Baitul Mekah di Baitullah Bait Allah Yerusalem inilah nabi Ibrahim melakukan ibadah dan penyembelian lewan kurban inilah tempat dimana nabi Yaakob melihat sebuah tiang yang terbuat dari cahaya diatasnya inilah tempat nabi Yusha bin Nun mendirikan kubah kubah masa atau tenda perkumpulan yang dibangun nabi Musa pada masa paceklik inilah tempat dimana mihrabnya mihrabnya nabi Daud dan inilah yang disebut juga Haikal atau kuil nabi Sulaiman ya inilah tempat dimana Rasulullah Muhammad bermikrat dari atasnya ke langit pada malam Isra' mi'rat ya sorry pada malam Isra' perjalanan malam ya nah salat jadi sholat sholat dengan sujud ke arah Qiblat merupakan ajaran para nabi terdahulu termasuk nabi Musa nabi Isa hingga nabi Muhammad juga mengajarkan sholat dengan sujud ke arah Qiblat mari lihat di ayat coba kita buka di Bible ya lalu sujudlah ini ayat di perjanjian lama lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya kejadian 17 nomor 3 dan lalu sujudlah Yusua dengan mukanya ke tanah menyembah Yusua 5 nomor 14 dalam kitab dalam Masmur juga dijelaskan soal posisi sujud ini sebab jiwa kami tertanam dalam debu tubuh kami terhampar di tanah Masmur 4 4 25 dan dalam ayat lain nah sini coba ini ya mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan dan menjadikan kita Masmur 95 nomor 6 nah jadi disini dalam kitab Zabur Masmur arah Qiblat ini seringkali disebutkan diantaranya tetapi gini nah gini bentar ya nah gini tetapi aku berkata ketika tetapi aku tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar aku aduh yang dabbling siapa ya aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus dengan dengan takut akan engkau Masmur 5 nomor 7 oke aku aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu Masmur 138 nomor 2 jadi ketika Nabi Isa diutus kondisi ban Israel sangat rusak dan banyak melakukan kerusakan keyakinan-keyakinan mereka telah mengalami penyimpangan dan terkikis etika mereka rendah dan tidak bermertabat ya mereka lebih dikuasai kehidupan materialistis hingga menjadikan baik Allah untuk kegiatan duniawi perbankan transaksi riba tempat timburan perlombaan burung merpati dan lain-lain mereka benar-benar tidak lagi mencucikan baik Allah sehingga Nabi Isa memberitahukan kepada mereka bahwa hukuman kedua akan segera datang atas sikap dan perilaku mereka yang merusak dia dalam kurung Nabi Isa berkata Yerusalem Yerusalem engkau yang membunuh Nabi-Nabi dan melempari dengan batu-batu orang yang diutus kepadamu berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti indu ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya tetapi engkau tidak mau lihatlah rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bahkan Nabi Isa atau dalam kurung Yesus pernah bernubuat tentang akan berpindahnya arah Qiblat seperti yang disebut dalam Injil Yohanes 4 nomor 21 Yohanes 4 21 kata Yesus kepadanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa ini bahwa kamu akan menyembah Allah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem nah ini adalah nubuat Isa atau Yesus yang bahwa akan tiba masanya nanti baik suci yang merupakan arah sujud Qiblat akan berpindah yakni sujud tidak lagi ke arah Yerusalem dalam kurung Baitul Maqdis dan pengenapan nubuat ini dilaksanakan oleh siapa? oleh Nabi Muhammad firman Allah dalam Al-Quran menunjukkan hal ini orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata apakah yang memalingkan mereka umat muslim Islam dalam kurung dari Qiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya ke jalan yang lurus di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 nah diat lain juga disebutkan dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Al-Kitab Taurah dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling kemucidil haram itu adalah benar dari Tuhannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 itu dulu ya silahkan Ustaz Abah mungkin bisa diluruskan ya memang udah benar memang gimana jadi memang kalau dilihat dari apa namanya narasi-narasi yang tadi disampaikan memang Allah itu mengendaki apa namanya aturan itu ya mengatur ya iya Allah itu adalah yang mengatur semuanya kan gitu mengatur menyempurnakan dan menyempurnakan aturannya kan gitu nah ini semua sebetulnya memang sesuai dengan apa yang Allah apa namanya firmankan yaitu kembali kepada ayat yang sering kita dengar yang sering kita nah dengan cara bagaimana Allah akan manusia itu manusia itu bersujud hanya kepada Allah kan gitu dan di dalam ayat dalam Al-Quran pun diterangkan tentang bagaimana sujud kepada siapa sujud dan sujud itu ada beberapa hal yang nanti gak digubia uyah ini bahasa Al-Quran itu kadang-kadang kita harus bisa memahami ketika Allah memerintahkan sujud kepada malaikat bukan sujud menyembah kepada Nabi Adam tetapi dalam makhluk penghormatan ala kulihal jadi memang semuanya adalah apa namanya Allah itu menginginkan kesempurnaan bahwa manusia ini apa namanya walaupun manusia ini belum melihat Allah walaupun manusia ini belum melihat nikmatnya surga belum indahnya surga belum merasakan nikmatnya surga dan belum tahu tentang neraka serta semuanya itu kan tapi hebatnya manusia ini itu mampu dikendalikan oleh Allah yang Allah kendaki juga gitu maka dengan begitu manusia ini apa diberikan aturan-aturan oleh Allah karena manusia memang mampu untuk itu Allah itu tidak tidak membebani sesuatu melebihi kapasitas sesuatu itu nah maka ketika Al-Quran ini bahkan di dalam surat Al-Hasr Al-Quran Al-Quran mau diberikan tanggung jawab agama ini kepada selain manusia ternyata tidak ada yang mampu Jikalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung gitu kan Al-Quran Al-Quran pasti melihat bahwa apa namanya pasti hancur lebur gunung itu karena saking takutnya memikul apa namanya amanah yaitu Al-Quran tapi Allah memberikan kepada manusia ternyata mampu makanya kemampuan itulah maka disebut manusia ini makhluk yang sempurna nah walaupun kecil badannya gitu kan apapun yang ada di dunia ini semuanya berkhidmat kepada manusia apapun itu mulai dari pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan hewan geratan yang di lautan bahkan lautannya pun semuanya kan itu ada dalam ayat lain sahara lakum kan gitu Allah tundukkan kepada manusia ini untuk menjadi alat supaya manusia ini apa namanya mencapai tujuan yang Allah yang Allah berikan ujian kepada manusia hanya tunduk batu bersujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu ini memang begitu maka ditetapkanlah yaitu penyembahan itu sebetulnya dari dulunya menurut tadi Kang Rasid yang diterangkan tadi memang benar jadi padamang Allah subhanahu buat pengarahkan gitu ini dung muka ditetapkanlah di itu penyembahan itu sebetulnya dari dulunya yang 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 bang serang mana bang serang bang serang man ini host yang mute dari host nya bisa bang yang yang kong tpkp 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 db dublin host dublin host coba mute dulu siapa yang bisa mute ini oke silahkan ustad jadi lupa lagi ya sampai mana tadi oke saya lanjut jadi gini mustahil Tuhan ada yang mendahului Yesaya Yesaya 4812 dengarkanlah aku Hai Yaqub dan engkau Israel yang kupanggil akulah yang tetap sama akulah yang terdahulu akulah juga yang terkemudian Yesaya 446 beginilah firman Tuhan raja dan penebus israel bukan semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada tidak ada Allah selain daripada aku di dalam Alquran menjelaskan di dalam Quran surat Allah hadith ayat 3 ialah yang awal dan yang akhir yang zahir dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu jadi di sini tidak mungkin ada yang menganggap ia mengendalui keberadaan Allah azza wa zillah ia yang menciptakan alam semesta beserta isinya tentunya pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya jadi Yesus bukan Nabi Isa bukan Tuhan karena keberadaannya atau Yesus bukan Tuhan karena keberadaannya didalu didahului oleh yang lain Maria Siti Mariam atau di sini Maria atau Bunda Maria lebih dulu daripada Yesus dan tidak mungkin Yesus akan akan ada jika Maria belum ada maka Yesus Yesus bukanlah Tuhan hai 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 nah coba kita masuk di gini ya hai 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 bentar ya ah tapi lah nggak ada hotel yang masuk ya gini coba saya masuk coba sebab sedikit ya tentang nah sifat-sifat ketuanannya sifat nafsiah Allah sifat nafsiah adalah sifat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat yang bersangkutan dengan zat Allah maksud bahwa wujudnya Allah itu adalah tetap ada zatnya Allah dan bukan tambahan dari zat Allah gitu jadi sifat nafsiah ada satu yaitu wujud wujud artinya ada ada maksudnya ialah Allah itu selalu ada tidak pernah tiada jadi Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya tidak berkesudahan Allah adalah zat yang pasti ada dia berdiri sendiri tidak ciptakan oleh siapapun wujud ada adalah sifat wajib pada Allah yang selain dari Allah tidak punya sifat wujud atau ada dalam kurung ya karena yang selain dari Allah semuanya adalah ciptaan Allah semua ciptaan Allah tidak bersifat wujud dalam kurung ada tetapi bersifat Adam diadakan dan kurung diadakan mental semua ya kayaknya sinyal nih kayaknya kepentingan ya saya lanjutkan ya makanya lanjut ini Pak Bang ya saya senang dengarnya tadi lanjut sekali maka dengan apa namanya setelah diwaparkannya tentang wujudnya Allah kita hanya bisa ada ada apa namanya ada batasan tertentu walaupun manusia ini adalah sesempurna apapun tetap saja sebagai mahluk maksudnya kesempurnaan sebagai mahluk itu maksudnya itu jadi sempurnanya mahluk itu ya iya sebatas ada batasnya gitu maksudnya ada batasnya tertentu maka Allah memberikan hanya apa namanya memberikan apa garis besar agar kita nggak melampaui batas gitu latusrifu inna Allah la yuhibun musrifin tidak bu kita itu Allah itu tidak menyenangi apa yang berlebihan gitu ya ya bahkan di dalam adis itu ada hoirul umur awsatuha sebaik-baik urusan itu yang pertengahan saja kalau ngambek ya jangan terlalu ngambek kalau emosi jangan terlalu emosi kalau senang ya jangan terlalu senang yang semuanya biasa saja ya iya beneran maka dengan maka dengan walaikumsalam biasa saja tidak sedang saja ya betul betul nah Allah s.w.t kembali kepada masalah ini ya cuma di dalam rangka kasih sayang Allah s.w.t menyayangi hambanya yang mana yang namanya manusia ini diantaranya yaitu diturunkan hanya para Nabi dan para Rasul karena sifat manusia itu yaitu al-insan mahalul hotawan isyan suka lupa dan berbuat dosa Allah mahatau tentang itu maka Allah selalu mengirimkan setiap itu kepada anak kanan ke kepada betul Nabi Ibrahim akan diturunkan supaya memperkenalkan kepada kaumnya bahwa yang harus disembah itu hanya Allah s.w.t kan gitu lalu Allah memerintahkan atau mengutus yang namanya yaitu Nabi lagi yaitu Nabi Musa alaihissalam nah dengan dengan agar apa ya tujuannya enggak lagi agar umatnya Nabi Musa jangan berlebihan dalam segala hal nah gitu kan nah di dalam surat Nabi Musa ya ya kalau 171 kita mulai dari situ Alhamdulillah minasyaitanur rajim bismillahirrahmanirrahim ini peringatan dari kita semuanya ya ahlal kitab hei ahli kitab lataglu fi dinikum jangan jangan kau ber apa ya berlebihan jangan hulu hulu berlebihan ya fi dinikum di dalam agama di dalam kehidupan keberagamanku kamu itu wala takulu dan janganlah kalian itu mengatakan Allahi perkara-perkara tentang Allah itu ilal haqqa kecuali yang benar saja maksudnya kalau nabi-nabi itu ya contohnya nabi-nabi Muhammad s.a.w. lah kita ngambil ke situ saja ini nabi itu semua diberi sifat oleh Allah sama sidik amanah tablik atau nah itu sifat itu melekat kepada seluruh nabi-nabi Allah benar amanah tidak hianat tidak menyembunyikan menyampaikan dan cerdas nah dengan kerja dengan sifat ini maka Allah s.w.t apa namanya yakin dan maksum apa menjaga kepada kesalahan-kesalahan para nabi dan rasul Allah itu gitu sehingga ketika firman yang diturunkan oleh Allah wahyu yang diwahyukan oleh Allah itu contohnya bagian model begini kalau rasulullah ini hianat ya kan ini tentang nabi isa pasti disembunyikan oleh Allah s.w.t karena kemanusiaan manusia kan begitu tapi karena nabi itu tersekeresnya gitu semuanya ya semuanya nabi isa pun sebetulnya begitu nabi isa pun begitu nggak ada yang disembunyikan dari Allah itu yang harus dikatakan dikatakan maka kalau di dalam islam itu wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha rasulullah itu wama yanti ku'anil hawa tidak pernah berbicara atas dirinya sendiri bukan gendak dirinya rasulullah itu kalau berbicara bukan karena gendak napsunya tapi in huwa illa wahyu yuha kecuali Allah mewahyukan kepada beliau nah sama seperti kita sering dengar aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku kan gitu sebetulnya makna sama maknanya sama cuma dalam bukai dan ilang suaranya mbak saya lepas jadi gitu wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha rasulullah itu selalu ketika menerima wahyu ya Muhammad dikatakan ini begini maka rasulullah tidak menambai dan tidak mengurangi dihafal oleh beliau contohnya model contohnya apa contohnya inna ni anallah la ilaha ilana fa'budni wa'akimu sholatali dikri yang artinya sesungguhnya aku ini Allah ya kan tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali aku wa'akim sholatali diki dan dirikan al-sholat mengingatku nah kalau ini kita bermain kalau Islam umat Islam semua apa namanya udah mafum bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah maka gak mungkin orang Islam membaca itu mentas sorokan bahasa itu kepada Rasulullah enggak kan gitu padahal yang mengucapkan itu Allah Rasulullah inna ni anallah sesungguhnya aku inna Allah apakah itu perkataan Nabi Muhammad buku perkataan Nabi Muhammad kalam yang diterima oleh Allah dari Allah subhanahu wa'ala yang disampaikan oleh malaikat jipil karena punya sifat amanan maka gitu kan tidak hianat maka disampaikanlah maka ketika ada narasi-narasi mungkin kebenaran masih ada sedikit pun di apa namanya di kitab orang lain ketika perkataan aku ini ada sebelum Abraham ada nah kalau ini kalau ini ditasorukun kepada yang mengatakan itu ya memang perkataan dia seandainya benar begitu loh tapi kalau kita membayangkan seperti kata tadi Nabi Muhammad mengucapkan hei sahabat wayu hari ini yang saya terima ini inna ni anallah la ilai ilanaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa namanya itu eh apa terlama lampaui batas lah ya terlalu fanatik enggak berlebihan berlebihan gitu loh terlebih karena katanya karena gini memang kristen 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 tidak lagi mengikuti ajaran para nabi kristen tidak lagi mengikuti ajaran Yesus tetapi yang diikuti oleh kristen adalah ajaran paulus tarsus sirasul palsu makanya kristen tidak lagi mengenal lagi tentang arah sujud arah salat seperti yang saya jelaskan tadi di atas bahkan kristen tidak tahu lagi tentang sujud salat apalagi membahas tentang Tuhan jadi manusia Tuhan jadi manusia adalah ajaran paulus yang berasal dari ajaran Trintas Pagan Filipi 2 6 nomor 8 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan nah melainkan ini dalam Filipi nah melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia gini ya dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang telah jadi manusia sehingga menurut paulus Yesus adalah Allah atau Tuhan ini menurut paulus ini adalah penyesatan bukti ajaran paulus menyesatkan mari coba kita perhatikan matius 3 nomor 17 lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan menurut ayat ini Yesus bukanlah Tuhan yang datang dari surga karena suara yang dari surga itu bukan suara Yesus tetapi suara Tuhan sedangkan Yesus ada di bumi sekarang mari kita perhatikan ayat ini lagi matius 14 nomor 23 dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian disitu di ayat ini pula Yesus berdoa di atas bukit kepada siapa Yesus berdoa nah jika benar Yesus katanya Tuhan yang telah jadi manusia lalu Yesus berdoa kepada Tuhan mana lagi jadi paulus apa paulus paulus terbukti menyesatkan Kristen Tuhan jadi manusia adalah ajaran sesat dan terbukti karena sangat banyak ayat-ayat kitab sendiri yang bertentangan dengannya coba kita berpikir selayaknya 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 manusia berakal pada umyumnya coba simak di ayat gini Lukas 4 nomor 1 Yesus yang penuh dengan roh kudus roh kudus ya kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus kepada ngurun gitu kan perhatikan Yesus yang penuh roh kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus pertanyaan kalau Allah adalah roh kudus dan roh kudus itu menjadi manusia bernama Yesus lalu Allah yang mana lagi yang membawa Yesus jelas pada ayat di atas ini tertulis Yesus dibawa oleh roh kudus lalu Allah Allah mana lagi yang membawa Yesus ini Allah kadarnya Ki nah kalau kita bahas tentang di dalam Matius 5 17-20 gini aku datang bukan untuk menyadakan hukum Torah atau kitab para nabi aku datang untuk mengenapi nah di dalam bilangan 2-3 nomor 19 Allah bukan manusia Allah bukan anak manusia usia 11 nomor 9 Allah itu bukan manusia kan gitu nah ini nah ini ajaran-ajaran ini yang harus kita anu kita pahamkan kepada kekristenan itu tetapi di saat kita menyampaikan ya itu kita kembalikan kepada mereka sendiri gitu kan iya iya boleh saya tambahin ya boleh saya tambahin ya iya 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 boleh oke ya oke menyambung tadi statement apa ayat-ayat yang disampaikan bahwa Paulus lah disini yang sebetulnya bertentangan dengan ajaran Yesus gitu ya tadi sudah dijelaskan di Matius bahwa Yesus tidak mungkin menghapuskan hukum Taurat ya sebelum bumi dan langit lenyap begitu namun seperti yang kita tahu bahwa Paulus itu sendiri ialah ya Paulus itu sendiri menganggap bahwa hukum Taurat itu berbuah maut ya hukum Taurat telah mengurung manusia katanya itu ada di Roma 7 ayat 5 itu bisa saya bacakan ayatnya sebab waktu kita masih hidup di dalam daging hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat tapi disini saya saya ambil ambil kejanggalan yang sangat membuat saya tercengang adalah Paulus ini seorang pembohong kenapa karena di Korintus 9 ayat 20 ya Paulus ini mengatakan seperti ini demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Di ayat 21-nya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, ada dua poin. Bukan, apa, kejanggalannya ada dua poin. Paulus telah berbohong, ia berpura-pura mematuhi hukum Taurat agar memenangkan hati masyarakat Yahudi di situ. Dan yang kedua, ia mengeluarkan statement, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Sementara kita tahu hukum Kristus, hukum Yesus, itu ada di Matius. Ia tetap menjalankan hukum Taurat. Ya, itu yang perlu dipertegas dan perlu dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen bahwa Paulus ini jelas sekali menentang hukum Taurat. Dia menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut. Bahwa Paulus pun menyimpulkan. Iya, iya, iya. Silahkan, silahkan. Jadi, coba kita masuk di dalam keislaman ya. Nah, ini. Coba kita masuk karena kita tentang tadi, tentang ketuhanan. Ya, coba kita masuk di sifat-sifat ketuhanan. Ya, jadi. Jadi, sifat nafsiya Allah. Nah, seperti tadi sampai di mana ya. Sifat nafsiya, gini, gini. Wujud atau ada dalam sifat wajib pada Allah yang selain dari Allah tidak punya sifat wujud, ada. Karena yang selain dari Allah semua adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah tidak bersifat wujud, ada. Tetapi bersifat adam, diadakan, gitu kan. Nah, di dalam Al-Quran, gini ya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu dia beristiwa di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Masuki Allah, Tuhan semesta alamnya. Jadi, disini, ini kita masuk di dalil akli. Allah bersifat wujud, ada. Ialah adanya ciptaannya, gitu kan. Adanya alam semesta berserta isinya merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wujud. Ada. Dialah yang menciptakan jagad raya. Nah, coba kita masuk di sifat salbiah. Sifat salbiah ialah, sifat pada Allah yang dengan sifat ini pula terlihat jelas perbedaan antara Allah dengan yang lain. Ciptaannya dalam kurung. Maksudnya ialah, sifat salbiah ini menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiah ini, ini, meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Nah, seperti sifat salbiah ini, lima ya. Nah, disini, penjelasannya, sifat kidam artinya, sedia terdahulu tidak ada permulaan. Gitu kan. Allah ta'ala itu sedia terdahulu tidak ada permulaannya. Mustahil Allah itu didahului oleh yang lain atau Adam, ada permulaannya. Gitu kan. Nah, sifat baka artinya kekal. Gitu loh. Nah, sementara kalau kita masuk di dalam kekristenan. Loh, katanya anak Allah. Terus sebelum Maria, sebelum Yesus masih dalam kandungan Maria, Maria menyembah kepada sang pencipta gitu loh. Katanya situ bahwasannya yang ada di dalam Maria itu Tuhan. Tetapi pada buktinya, faktanya, Maria, Bunda Maria menyembah kepada sang pencipta. Nah, ini, yang oten-oten yang tidak bisa menjelaskan ini. Bang Gigi. Nah, silakan, teman-teman. Lalu ya. Tadi bako ya, udah ya. Bako itu, la'akhiro'lahu kan gitu kan. Ya, kekal. Jadi, Allah itu, adanya Allah itu tidak akan ada selesainya. Tidak ada ujungnya. Gitu kan. Lalu, bako. Mukhalafatulilkhawadisi itu adalah sifat Allah yang berbeda atau menyelisih daripada manusia. Dari mahluknya. Allah mustahil sama dengan mahluknya. Kan gitu. Mustahil Allah sama dengan mahluknya. Apapun itu. Mukhalafatulilkhawadisi. Lalu, disitu diteruskan yaitu qiyamu binapsihi. Sifat Allah yang ini adalah, Allah itu menjadi Allah itu enggak perlu siapa-siapa. Iya. Tanpa ayah ini. Iya. Enggak perlu. Kalau jadi, pengen jadi kepala desa, perlu masyarakat. Pengen jadi DPR, perlu konstituen. Dan lain sebagainya. Nah, Allah itu menjadi Allah karena adatnya sendiri. Memang Allah gitu kan. Itu berbeda dengan mahluk. Wa adhani'a muhalafatil al-hawadisi. Qudrot. Qudrot ini Allah subhanahu wa ta'ala ini maha menentukan maha kuasa ya. Ya, maha menentukan sesuatu dengan kudrot irodatnya. Allah itu Allah menentukan ketika. Maka kudrot dan irodat ini selalu bersandingan. Karena ketentuan Allah ketika Allah kehendaki, apapun itu. Ya, kan kita kadang-kadang terbelenggu dengan karena di dalam diskusi itu. Kan firman itu kun. Nah, gitu kan. Padahal, lalu nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana Allah tidak kun? Apakah Allah, Allah enggak bisa menciptakan sesuatu? Bisa. Karena Allah itu tidak, tidak ter, apa namanya, tidak terkurung oleh sesuatu. Tidak, apa namanya, tidak tergantung oleh sesuatu. Gitu kan. Jadi, irodat ketika Allah menghendaki sesuatu, ada, itu pasti ada. Enggak harus berfirman dulu maksudnya. Seolah-olah Allah ini nanti terbelenggu oleh. Kalau Allah menciptakan, lalu berfirman. Enggak juga. Kalau begitu, berarti kurang kekuasaan Allah. Padahal Allah itu maha kuasa baik di dunia, di akhirat, di alam semesta, dan dalam, menurut, apa, al-Iqlil, di dalam itu, bahwa alam ini ada 17 ribu alam. Nah, kita baru ngalami berapa ini? Ya, alam roh, alam rahim, alam dunia baru tiga. Masih banyak perjalanan kita ke depan. Gitu kan, itu, apa, muha lafadil alaqiyamu binapsi. Lalu, wahdaniyah. Wahdaniyah inilah, ini menunjukkan bahwa, apa, sifat Allah yang, yang wahdaniyah, baik zatnya, maupun sifatnya, maupun af'alnya. Zatnya, zat Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Zatnya, zat Allah. Af'alnya itu, Allah itu ketika menghendaki sesuatu, karena Allah ini fa'anul lima yurid, Allah itu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya gitu. Itu, gak bisa diintervensi. Iya, gak bisa di, gak bisa di, nah kita ini berdoa gimana? Apa, berdoa itu adalah, mengintervensi Allah juga? Enggak. Enggak. Berdoa ini, memohon rahmatnya Allah, agar, memenuhi kewajiban kita, sebagai manusia, innallah la yugayiru mabikaumin, ata yugayiru mabiyangkusim, gitu aja. Mudah-mudahan dengan doa kita ini, takdir yang mu'alak, itu masih bisa berubah. Karena Allah bisa merubah, kan. Jangankan cuma yang mu'alak, kan gitu. Yang muguram aja Allah bisa tentukan. Bisa berubah kalau benar-benar Allah. Yang gak bisa merubah kita manusia. Nah itu, jadi wahdaniyah, bifi'an lihi, ya itu. Terus wahdaniyah, zat, sifat, dan sifatnya. Ya, sifat Allah juga, wahdaniyah. Maksudnya, seandainya nih, Allah ini kan bersifat kalam, nanti di depan ada kan, dari, apa namanya, wahdaniyah, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam, kudiron, murdhan, jadi kan kesananya, semua ini, sebetulnya Allah itu, ketika Allah berkalam, apakah kalamnya seperti kita? Enggak juga. Enggak gitu. Apakah Allah itu berbahasa Arab, berbahasa Ibrani, berbahasa apa? Enggak. Bahasanya ya bahasa Allah. Nah makanya, untuk menerjemahkan kepada manusia ini, Allah mengutus kepada kau, kepada sesuatu kaum itu, yaitu melalui nabinya, dengan bahasa kaumnya, ilabilisanin, kaumin, gitu kan. Nah itu, maka wahdaniyah, di dalam kalam ini, beda kalam kita, dengan kalam, kalau kita kan pembicaraan kita, pembicaraan kita itu, kadang-kadang besok, sekarang begini, nanti begitu, dan lain sebagainya. Kalau Allah itu enggak. Nah itu karena bahasa Allah, itu kendak Allah. Nah, lalu Allah itu, ketika bersifat basiron, maha melihat. Apakah Allah bahasa melihat itu, seperti kita melihat, melihat HP, melihat gunung, melihat lautan? Enggak juga. Allah itu, karena apa? Karena Allah itu, kalau maha melihat, in Allah basiron, gitu kan, sesungguhnya Allah itu, yubasyiru, apa namanya, basiron itu, matubduna, maha makuntum taktumun, kayak gitu. Mau yang kita jaharkan, mau yang kita sembunyikan, bahkan ketika besok, kita akan melamun, kita bergobrol, ngobrol dengan siapa, di mana, Allah sudah tahu, itu semuanya. Kalau Allah tidak tahu, berarti Allah gampang ketipu nantinya. Enggak begitu. Allah maha tahu, apa yang akan kita lakukan, ke depan, apa yang kita omongkan, dengan siapa, di mana, ngomong apa itu. Allah sudah tahu itu. Nah itu, makanya Allah itu, sami on alim, gitu. Nah, ketika mau melihat. Mohon maaf sebelumnya, ini saudara-saudara muslim, semoga sehat selalu, mohon doanya, keluarga besar saya, yang baru masuk malam, minta didoain. Amin. Ya Allah, minta saudara-saudara sehat semuanya, ini izin, mau pagi dulu ya, saudaraku ya. Enggak dulu, nanti dulu, jangan dulu, nanti kita kirim-kirim batihah dulu. Ini kerja mudah-mudahan berapa? Ya ya. Siap, siap. Ya nanti, setelah itu kita ini ya, kita doa bersama, agar majlis kita ini, diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Jadi, intinya begini, intinya ketika kita bernahasi, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa Allah itu beda dengan kita. Baik dat, maupun sifat, maupun pekerjaan. Beda. Kalau kita pengen ngomong, harus pakai alat, pakai mulut. Kadang-kadang mulut itu ruksak juga. Ya kan? Mulutnya ruksak, ngomongannya nggak benar, tapi mulutnya benar, nggak bisa ngomong. Itu beda dengan Allah. Allah nggak memerlukan apa-apa. Ketika Allah bersifat kalam, Allah bersifat kalam. Ketika Allah bersifat samian, Allah mendengar, Allah mau mendengar, yakinlah itu. Tanpa pakai telinga. Karena apa? Yang memerlukan alat adalah manusia, kan gitu. Ya, itu untuk membedakan bahwa Allah itu bukan mahluk. Ketika ada ciri-ciri sama punya mata, punya telinga, dilahirkan, yakinlah itu bukan Allah. Yakinlah. Bukan itu. Bagaimanapun dia berkelip, bagaimanapun, bukan. Karena Allah itu tetap demikian saudara-saudarku sekalian. Saya akhiri dengan membacakan satu surat bahwa satu ayat yang mudah-mudahan menjadi penutup majlis kita ini. Yaitu Al-Qaqah Bila Taqlu Jangan kau berlebihan pidinikum dalam keimanan dalam keberagamaan kamu. Walat Taqlu Dan janganlah engkau mengatakan Allah di atas perkara Allah itu illa illa hak kecuali yang benar saja. Innamal Masihah Isa Ibn Maryam Sesungguhnya Isa Ibn Maryam itu Rasulullah Itu utusan Allah wa kalimatuh dan kalimatnya kalimat Allah Al-Qaqah yang disampaikan Ila Maryam kepada Siti Maryam wa ruhu minhudan Ruhu langsung yang dari Allah Beda dengan kita kan gitu Itu memang mujizatnya Nabi Isa Ibn Isa Ibn Fa aminu bilai maka berimanlah kepada Allah wa rusulih dan kepada utusan Allah wa latakulu Dan jangan kau katakan salah satu Ada tiga Ya kan Jangan-jangan kau katakan bahwa Allah itu ada tiga Tiga Tuhan Intahu apa namanya berhentilah khairan Itu lebih baik lakum bagi kamu gitu kan Terus innamallah sesungguhnya sesungguhnya hanya Allah lah ilahu wahidun itu Tuhan yang Esa Subhanahu maha suci Allah ayyakuna lahu walad ketika orang mengatakan Allah punya anak lahu bagi Allah maafis sama watin apa yang di langit maafi latin dan apa yang di bumi dan cukuplah Allah yaitu sebagai pelikgu kita semuanya wa'allahu alam Allah ala shayyidina Muhammad wa'ala shayidina Muhammad wassalim wa radiallahu ta'bara wa ta'ala Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah